Halo, co-friend. Pada sol ini, bunyi dapat terjadi dikarenakan apa? Oke, kita misalkan ini adalah sumber bunyi S, jadi ini adalah sumber bunyi yang mana ia dapat menghasilkan bunyi. Oke, bunyi ini dapat dihasilkannya dan bunyinya nanti akan merambat ke segala arah. Dan akan kita perhatikan saja untuk bunyi yang merambatnya ke arah kanan ini. Kemudian misalkan ini ada kita sebagai pendengarnya. Nah, supaya kita dapat mendengar bunyi ini, maka bunyi ini harus disediakan medium. Atau tempat di mana bunyinya ini dapat merambat. Dalam hal ini, mediumnya itu adalah udara. Karena udara ini, maka bunyi yang dipancarkan oleh sumber bunyi ini, ini dapat kita terima sebagai bunyi atau dapat kita dengar. Ya, seperti itu. Maka itu berarti jika di sini tidak ada medium atau tidak ada udara. Contohnya, misalkan di bulan yang hampa udara, maka kita tidak bisa mendengar bunyi. Ya, seperti itu. Nah, dari penjelasan ini, maka dapat disimpulkan agar bunyi dapat terjadi, maka ada beberapa unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama, tentu saja itu harus ada sumber bunyinya itu sendiri. Ya, harus ada sumber yang bergetar atau itu berarti harus ada sumber yang menghasilkan bunyi itu sendiri. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, itu adalah ada tempat atau medium tempat di mana bunyi itu merambat dalam hal ini. Ini adalah udara. Ya, kemudian yang nomor tiga, di sini tentu saja yang lebih lengkap ya sebenarnya harus butuh pendengar juga ya. Maka itu berarti di sini yang unsur ketiga itu adalah pendengar. Ya, seperti itu. Oke, kalau dalam hal ini berarti yang lebih tepatnya itu adalah yang D ya. Adanya getaran atau dalam hal ini getarannya itu adalah sumber bunyinya ini ya, sumber bunyinya yang bergetar dan medium tempat di mana bunyinya ini merambat. Ya, seperti itu. Berarti yang lebih tepat jawabannya adalah yang D, tetapi sebenarnya ini yang lebih lengkapnya itu ada yang ketiga yaitu pendengar, yaitu yang penerima bunyinya. Ya, seperti itu. Oke, maka di antara opsi-opsi ini yang lebih tepat itu adalah yang D. Oke, inilah jawabannya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.